Jadi saudara-saudara sekalian Yakinkan anakmu itu loh Yakinkan anakmu itu Bohong Orang yang berkata Semua agama kan dari Tuhan Ibrahim itu Bapak semua agama Ngawur Ibrahim itu bapak semua nabi Dipelesetin Sama orang liberal Ibrahim itu Abul Ambiya Bapak para nabi Dipelesetin jadi bapak semua agama Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyyil karim Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Amma ba'du Faya ibadullah usikum wa nafsibi taqwa Allah Fakat fazal muttakun Hadirin yang dimulakan Allah Setelah mengucap puji syukur kehadirat Allah Kemudian bersalawat kepada Rasulullah Dan menyeru taqwa Maka izinkan sesuai dengan amanah Saya menyampaikan Ini adalah poster Yang harus bapak ibu sekalian Tempel di rumah Atau bawa ke masjid Buat pengajian Ini adalah urutan kita Insya Allah Sekarang baru pertemuan yang ke Tujuh tapi babnya bab tiga Masih Cara membacanya Ini kajian meluruskan tawhid Dengan memahami sejarah peradaban Lihatlah nomor satu Nomor satu Bab satu Artinya Islam di zaman Nabi Ibrahim Sampai dengan lahirnya Agama Yahudi Bab-babnya Bahasannya adalah sebagai berikut Dan kita sudah kaji itu semua Lihat Yang ini Lihat ke depan Sama yang bapak pegang Bab satu Bab satu Isinya adalah Satu Perlawanan Nabi Ibrahim Kepada Namrud Di Babylonia Tahun 1922 Sebelum masehi Dua Perjalanan Nabi Ibrahim Mencari Tuhan Tiga Pernikahan Nabi Ibrahim Dengan Sarah di Hebron Empat Peristiwa penghadangan Raja Amr bin Amru Sudah kita bahas semua Lima Pernikahan Nabi Ibrahim Dengan anak Raja Hiksos Siapa nama anak Raja Hiksos Siapa nama anak Raja Hiksos Yang keras Yang keras siapa Siti Hajar Siti Hajar bukan Budak Ya Ya Gak dengeran Gak dengeran Gak dengeran Gitu Gitu ngapain Serius amat Lo ngaji Santai aja Gak usah serius Ntar Kalau Pilpres Serius lagi Ini udah lewat Pilpres Bersatu lagi Antara Cebong dan Kampret Bersatu lagi Menjadi mutan Namanya Kecompret Kecembong sama Kampret Udah cukup bahas itu Kita bahas sejarah sekarang Nih Anak Raja Hiksos Siapa Siti Hajar Jadi dusta Orang yang mengatakan Raja Hiksos Itu Budak Siapa yang pertama kali Mengatakan Siti Hajar Budak Kita mesti berani Meluruskan sejarah ini Rasulullah yang bilang Aku berasal dari Sulbi yang suci Yaitu ayahnya Abdullah Karena Abdullah Ayahnya Nabi Tidak pernah Nyembah berhalak Hadis Dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Sekolani Dikutip oleh Ibnu Kasir Dalam kitabnya Qasasul Ambiya Dan ayahku Bukan asal dari Sulbi yang suci Dan ayahnya Berasal dari Sulbi yang suci Abdul Muttalib Tidak pernah Menyembah berhalak Sumur hidup Dan Berasal dari Sulbi yang suci Dan Allah jaga Kesucian itu Sampai dengan Nabi Ibrahim Alayhi Salatu Wassalam Sahih Kita udah bahas Saya gak mau ngulang-ngulang lagi Kita mesti maju ke depan Nomor 6 Suasana Nabi Ibrahim Setelah ada Hajar Kita udah bahas Bab 1 Poin 7 Hijrahnya Hajar Dan Ismail Ke Mekah Bab 1 Poin 8 Suasana Mekah Sepeninggalan Nabi Ibrahim Kembalinya Nabi Ibrahim Ke Hebron Dan lahirnya Nabi Allah Ishak 10 10 10 Hajinya Nabi Ibrahim Bersama 2 Anaknya Yaitu siapa Ismail dan Ismail dan Ishak Agama Nabi Ibrahim Apa yang keras Agama Nabi Ibrahim Apa Jangan ada lagi yang berkata Agamanya Tauhid Tauhid bukan agama Tauhid itu sifat Islam yang Mengesahkan Allah Hanif bukan agama Hanif itu artinya lurus Yang lurus Yang konsisten Hanif Agama Nabi Ibrahim Islam Makanya Saya tulis tuh Islam di zaman Nabi Ibrahim Tuh Bab 1 Balik lagi Biar anak-anak kita tahu Dan bangga Oh Jadi agama Islam udah ada Udah nak Dari Nabi Adam turun Udah Islam Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Orang pertama yang melaksanakan Sholat subuh Adalah Nabi Adam Karena beliau diturunkan oleh Allah Pas waktu fajar Dan dia sholat Karena itu sholat dua rokat Sebelum fajar Rokataini qoblal fajar Khairu mina dunia wa mafiha Lebih baik daripada dunia dan seisinya Kita jadi orang kaya raya Pak Di mata Allah Kalah bilget semelu Kalah Dia cuma punya sedikit Tapi Dunia dan seisinya Berapa hektar tuh Khairu mina dunia wa mafiha Bayang subuh Dua rokaat Sebelum subuh Dua rokaat Allahu Akbar Lalu kita bahas lagi tadi apa Hajinya Iya Bertemu tuh Nabi Ibrahim bertanya pada dua anaknya Ya Bani Eh Ismail Eh Ishaq Mata Inna Allah astafa lakumuddin Falata mutuna ila wa'antum muslimun Sungguh Allah telah memilih Menentukan Menetapkan agama ini untukmu Dan jangan kau mati Melainkan dalam keadaan beragama Islam Dan ada tiga Yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim Pertama Masjidil Haram Untuk Nabi Ismail Dua Masjidil Aqsa Untuk Nabi Ishaq Tiga Masjid Ibrahimi Untuk dirinya sendiri Cari bukunya di Gramedia Karangan Alhamdulillah Karangan saya Bersama seorang sejarawan dari Bethlehem Kami berdua menulis buku Dan Alhamdulillah Cetak tiga ribu Habis seminggu Cetak tiga ribu Habis seminggu Cari bukunya itu Atau mau diborong lagi di Marih Gratis Mau gak? Mau aja loh gratis Beli ngapain Yang ke sebelas Lahirnya Nabi Ya'kub Dari Ishaq Ishaq menikah dengan Ribqah Lahirlah Nabi Ya'kub Siapa yang nama istri Nabi Ya'kub? Bu Ya'kub Pasti benar jawabannya Bingung banget Siapa nama istri Nabi Musa? Bu Musa Siapa nama istri Nabi Ismail? Salah Bu Ma'il Kurang ajar emang Lu padahal Nabi Musa istrinya namanya Zivora Nabi Ismail Nama istrinya Gue lupa dah tuh Nabi Ishaq nama istrinya Ribqah Kalau kata orang Kristen Rebekah Kalau kata orang Islam Ribqah Nabi Ya'kub istrinya Pertama Leah Kedua Zilfah Ketiga Bilhah Keempat Rachel Dari Leah Punya anak 6 Punya anak 6 Ruben Simon Levi Yahuda Ishakar Dan Zebulun Dari Ruben Lahir suku Rubeni Dari Simon Lahir suku Simoni Dari Yahuda Lahir suku Nah dari situlah Suku Yahudi berasal Lalu menikah lagi dengan Bilhah Punya anak 2 Dan Naptali Menikah lagi dengan Zilfah Punya anak 2 lagi Akhir Yang kemudian menjadi Gubernur Jawa Barat Kagak gak ada hubungannya Terakhir menikah dengan Rachel Baru punya anak Yang tampan itu Yusuf dan Benjamin Ini cara membacanya Bab 12 Bab 1 Poin 12 Peristiwa Pembuangan Yusuf Alayhi Salam Dan pindah ke Mesir Suksesnya Nabi Yusuf di Mesir Sebagai Perbendaharaan Raja Kembalinya seluruh Nabi Keluarga Nabi Ya'kub Ke Mesir Dan mukim disana Konflik Penduk Mesir Dengan Bani Israel Ini udah kita bahas semua kok Peristiwa lahirnya Nabi Musa Ibunda Musa Namanya Ayyariha Dan ayahnya Bernama Imran Imran punya anak Namanya Musa Alayhi Salam Jadi Musa Jadi Musa bin Imran Bin Qahid Bin Amr Bin Levi Bin Ya'kub Bin Ishaq Bin Ibrahim Nabi Musa Nabi Musa Lawan Pak Guru Yang mengatakan Taurat Kitabnya orang Yahudi Bawa kemarin Suruh buka Surat Yunus Ayat 84 Sampai 90 Taurat Kitabnya orang Islam Yang hidup pada zaman Nabi Musa Karena Nabi Musa Tidak pernah menyiarkan Agama Yahudi Mereka mengklaim Ibrahim itu Yahudi Mereka mengklaim Ibrahim itu Nasrani Padahal demi Allah Demi Allah Ya Demi Allah Allah Tidak pernah turunkan Agama Yahudi Allah Tidak pernah turunkan Agama Nasrani Allah malah Menyindir orang-orang itu Apakah kalian mengatakan Ibrahim Ismail Ishaq Ya'kub Wal Asbat Dan seluruh Anak cucunya Yahudi Apa Nasrani Kalian yang ditawa Tau Allah Dan Allah jawab Al-Baqarah tadi Allah jawab Di Surat Al-Imran 67 Makana Ibrahimu Yahudian Walah Nasraniyan Tidaklah Ibrahim Dan seluruh keturunannya Yahudi Dan tidak pula Nasrani Akan tetapi Walakin karena Musliman Hanifah Musliman Muslim Kata Allah SWT Begitu juga Nabi Musa Sekarang saya tanya Amantum sekalian Kalau Fir'aun Zaman Nabi Musa Agamanya apa Fir'aun Ayo dong Fir'aun apa agamanya Ateis Fir'aun Agamanya apa Musyrik Bukan nama agama Musyrik Orang yang Memenekutukan Allah Bukan nama agama Saya tanya Agama Fir'aun apa Agama Fir'aun Ngarang Buka surat Yunus Ayat 90 Kasih mic Biar semua dengar Surat Yunus Ayat 90 Silahkan Ini trik Orang lagi capek Dari jam 3 subuh Nekluar rumah Belum balik Ayo baca Ayo baca sepetan Surat Yunus Surat yang ke 10 Ayat yang ke 90 Dan kami selamatkan Bani Israel Melintasi laut Kemudian Fir'aun Dan bala tentaranya Mengikuti mereka Untuk menjolimi Dan menindas mereka Sehingga Ketika Fir'aun Hampir tenggelam Dia berkata Aku percaya Bahwa tidak ada Tuhan Melainkan Tuhan Yang dipercayai Oleh Bani Israel Dan aku termasuk Orang-orang Muslim Nah Percaya gak Fir'aun tuh Agamanya Islam Tapi Allah Tidak menerima Keislamannya Kita gak bahas itu ya Yang kita bahas Apa agamanya ya Fir'aun ngakunya Agamanya apa Ada gak Wa'ana minal Yahudi Ada gak Kagak ada Fir'aun teriak Sebelum mati Wa'ana minal Muslimin Wa'ana minal Muslimin Udah kemarin Yang akhir Wa'ana minal Muslimin Ya Allah saya Islam Ya Allah saya masuk Islam Ya Allah saya masuk Islam Itu teriakan Fir'aun Jadi Makin yakin kita Bahwa Allah tidak pernah Turunkan agama Yahudi Jadi dibikin oleh siapa Ntar Ntar habis ini ada kelihatan Jadi saudara-saudara sekalian Yakinkan anakmu itu loh Yakinkan anakmu itu Bohong Orang yang berkata Semua agamakan dari Tuhan Ibrahim itu Bapak semua agama Ngawur Ibrahim itu Bapak semua nabi Dipresetin Nama orang liberal Ibrahim itu Abul Ambiya Bapak para nabi Dipresetin jadi Bapak semua agama Abul Ambiya itu Bapak para nabi Kalau Bapak semua agama Abul Adian Nggak kita kenal Abul Adian Din itu Tunggal Mufrat Jama'annya Adian Nggak kita kenal Dalam Al-Quran Kata-kata Adian Semua setiap Allah sebut agama Pasti bentuknya Mufrat Pasti bentuknya Tunggal Coba aja Belum kelar ini Itu Belum kelar itu Ini Pejabat kita bikin Gaduh aja Kita cinta Pancasila Ampe mati Kita pertahankan Betul? Apa enggak Garuda Pancasila? Apa enggak? Garuda Pancasila Akulah pendukungmu Patriot proklamasi Sedia berkorban untukmu Pancasila dasar negara Rakyat adil makmur sentosa Pribadi bangsaku Ayo maju Ayo maju Saya lagi perhatiin mulut-mulutnya nih Anak-anak muda pada enggak apa Diam Nyanyi apa nih Nyanyi apa nih Memang kurang ajar lo pada lo Apa yang mesti Tiap hari kita nyanyikan lagu wajib Kita jaman SD pak Pak ingat enggak kita jaman SD Boleh kita pulang sebelum nyanyi lagu wajib Enggak boleh Sebelum pulang yang rapi Nyanyi lagu wajib Satu nusa Apulang Ikan Maju tak gentar pulang Anak-anak kita Anak saya sendiri Coba nyanyi lagu wajib Sunnah kali pak Enggak ngerti dia Anak saya saya suruh nyanyi lagu Satu nusa Enggak tahu Dia tahunya You gonna gonna base Bada base Bada base Bagaimana Ente lagu Kaudah Pancasila Enggak bisa Ya Allah ya Rabb Belakangnya doang Enggak bisa Ayo maju Maju Saya liatin Sengaja Saya nyanyi begitu Saya liat Mulutnya diem Begitu Ayo maju baru Ayo maju Maju Ayo maju Bagaimana ceritanya Sudara Hati-hati Kita kuat tuh Gara-gara Persatuan itu Tapi sekarang kita Enggak pernah dengar lagi Suasana kayak begitu Ya Allah ya Rabb Yaudah deh Kita lagi ngaji sejarah Kalau ngaji cerita Persatuan dan kesatuan Masya Allah Kapan-kapan Kita bikin seminar akbar Tentang pentingnya Bersatu untuk Indonesia Ajak orang Kristen Orang Hindu Orang muda di lapangan Biarin gak apa-apa Oh iya Sebelum saya lupa Amanat Sebelum saya lupa Break sebentar Dua menit aja Dalam rangka Menghadapi Virus Corona Ini amanat Yang saya terima Dari Pak Gubernur Anies Baswedan Eh Sini Gubernurnya siapa Gubernurnya siapa Gubernur NKRI siapa Gubernur Indonesia siapa Nasda Indonesia Gubernurnya Anies Baswedan Ini bukan kampanye Bukan Tapi emang amanat Dari beliau Beliau menyampaikan Beberapa pertanyaan Satu Tidak usah terlalu panik Dengan virus Corona Gak usah Justru kepanikan itu Lebih bahaya Dengan virus Corona Itu sendiri Pakai ngeborong Makanan lah Ngeborong Mie lah Ngeborong telur lah Ngeborong beras Ngeborong Mie diborong Coronanya enggak Ginjel loh Abis loh Tiap hari makan Mie bagaimana Coba Borong Telur banyak-banyak Corona enggak Bisul loh Pada dimana-mana Jadi biasa aja Dalam menyikapinya Borong apa Borong masker Gak usah Masker buat orang sakit Orang sehat Gak usah Orang sehat Pakai masker 24 jam Terus aja Begini Terus Begini Terus Lepas masker Bengek loh Karena yang lo irup Udara yang jelek juga Kadang-kadang lo batuk Pakai masker Lo irup lagi Lo irup lagi Jangan Malah jadi penyakit Dan tidak menstabilkan Suasana Borong masker Dimana-mana Kita waspada Dengan virus Corona Tapi jangan lupa Ini ada Voice of America Saya gak bisa puterin Karena kita lagi Ngan sejarah Tapi ini pentingnya Voice of America Ternyata Dari 100 orang Yang kena virus Corona Dua yang mati Dari VOA Ya saya puterin Ntar Kalau ada waktu Dua yang mati Lebih bahaya TBC Lebih bahaya Virus flu burung Ya SARS Lebih bahaya MERS Selaput Radang otak Lebih bahaya itu Ini Ketakutannya Kenapa Karena zaman Sosial media Yang apa-apa Dishare 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 Gak usah yang share Share tunggu pengumuman Pemerintah aja Selesai Jangan sebarkan Apa yang ada Di WAW Group itu Cukup Percayakan sama Pemerintah dong Kalau gak percaya sama dia Siapa lagi yang Mesti kita percaya Percayakan sama polisi Aja dah Kalau gak polisi Siapa lagi yang kita percaya Emang sih orang bilang Musrik percaya sama polisi Sama Allah katanya begitu Candanya begitu ya Sudara sekalian Jadi begitu Bagaimana menangkalnya Hidup bersih Hidup bersih Kemarin saya ke dokter Josie Dia murid Daripada seorang Profesor di Jepang Yang tinggal di Wuhan Cuman gak disebar luasin Karena internetnya Udah di Shutdown Masih bisa WA Sama dia Tidak satupun Orang muslim Yang kena di Wuhan Tidak satupun Kenapa Karena hidupnya Bersih Cuci tangan Itu paling efektif Dalam membunuh corona Kok Umat islam berapa kali Cuci tangan Sa hari semalam Berapa kali Berapa kali Itu sholat Cuci tangan Berapa kali Berapa kali Uduk berapa kali Cuci tangan Uduk Uduk berapa kali Cuci tangan 24 kali Cuci tangan Percaya gak Percaya gak Lihat deh Lihat deh Satu Kita pertama kali Cuci tangan kan Tiga kali kan Tiga kali kan Tiga kali Udah bersih loh Bersih Kumur-kumur Pakai tangan lagi gak Kena lagi Cuci lagi kan Kumur Kumur Menghirup air ke hidung Cuci tangan lagi gak Cuci tangan kan Emang dari gelang Masukin sini Kan enggak Enggak Lo pake hidung kan Cuci muka Pakai tangan gak Cuci lagi Air lagi Kena lagi kan Cuci muka Tiga kali Tiga kali lagi Lalu tangan Sampai sikut Sampai sikut cuci ini Bukan cuma segini doang Sampai sikut Terang islam Habis tangan Sampai sikut Terus kemudian Kepala Bagaimana coba Pakai tangan lagi kan Emang buka Lu guyur begitu Kan enggak Bener enggak Lu pake tangan Lu gosok lagi kepala Terus Cuci telinga Cuci tangan lagi kan Kena lagi kan Kena lagi kan Cuci lagi kan Cuci lagi kan Cuci lagi kan Cuci lagi kan Tiga kali Tiga kali lagi kan Hujannya Insyaallah Alhamdulillah Terus kemudian kaki kan Kaki disiram doang Enggak kan Kita gosok-gosok Selah-selah kaki Betul enggak Berapa kali cuci tangan Coba Makanya bersih Masyaallah Jadi cuci tangan yang baik Kalau saya perintah Kalau saya bilangnya Uduklah sesering mungkin Sebagaimana viral Batal Cuci lagi Batal Cuci lagi Batal Cuci lagi Padahal kentut Padahal kentut Tapi tetap Uduknya dari ulang lagi Saya pernah ditanya sama orang Ustad Kan kentut Terus kenapa Pake cuci tangan Cuci muka segala Susah-susah Gampang jawabnya Lah kentut Anak muda yang nanya Anak muda zaman sekarang Enggak boleh Mesti kita Kritisi Ustad Kan kentut Kenapa cuci muka Tetangan Kenapa cuci muka Semua Saya bilang jawabnya Lu kalau kentut Di tengah orang Yang malu Muka lu Terpantat Abis nanyanya begitu Dia diem Yang merah Yang merah Muka lu jadi merah Malu atau pantat Yang merah Saya bilang Muka Ustad Nah cuci muka lu Habis nanyanya ngejebak Jawabnya begitu juga Ya Allah Ya Rab Jadi balik lagi Kebersihan Dijaga Sedemikian rupa Karena itu Insya Allah Akan menghindarkan Dari virus-virus yang jahat Bukan cuma virus corona Influensa Dan sebagainya Juga begitu Dan jangan lupa Matahari Allah berikan kita Matahari yang cukup Matahari Dengan suhu Di atas 30 Mati Insya Allah Dapat Whatsappnya Dari Fakultas Kedokteran UI Secara resmi Di suhu 28 derajat Virus corona mati Ya Baik Balik lagi Jadi Fir'aun Agamanya apa? Terakhir Fir'aun Masuk Islam Tapi Allah Tak terima Keislamannya Karena nyawa Tinggal di tenggorokan Ambil hikmahnya Pak Ambil hikmahnya Jangan ke masjid Setelah jadi aki-aki Jangan Udah aki-aki Ke masjid Laki-laki yang ke masjid Bukan aki-aki Gitu ya Jangan Jangan udah tua Baru taubat Jangan udah pensiun Baru taubat Jangan Justru lagi pejabat Jadi manfaat Ini jadi pejabat Nggak kenal Islam Udah pensiun Baru ke masjid Gerayah guruyuh Dipegangin Udah mau mati Begitu Jangan dong Jadi pejabat Gagah Ke masjid Begitu Nyawa Denggorokan nih Udah mau mati Udah pake selang Idung udah keselang Mulut selang Semua selang Setruk Tinggal bisa ngomong doang Lalu berkata Saya mau wakafkan Tanah saya Ya Telat Kata malaikat Telat Infak Infak Ketika kita lagi Suka-sukanya Itu barang Lantana Lulbiru Hatta Tunfikum Mimmat Tuhibun Bukannya udah mau mati Baru infak Kelompok Fir'aun Itu begitu Udah Tua Baru Taubat Bagus sih Bagus Alhamdulillah Daripada tua bangka Jadi masih Masih jahat Tapi yang namanya Sedekah Mumpung pak Lagi muda Lagi kaya Fir'aun Nggak diterima Keislamannya Kenapa? Karena nyawa udah ditenggorokan Itu udah kita bahas Bab Catuk Poin 17 Allah pertemukan kembali Nabi Musa dengan Ibunda Udah kita cerita 18 Da'wah Nabi Musa Kepada Fir'aun Sampai dengan tenggelamnya Fir'aun Kehidupan Bani Israel Pasca Nabi Musa Bani Israel Di bawah Talud Ya Di bawah Raja Talud Dan Raja Daud Sekali lagi saya tanya Nama istrinya Nabi Daud Iya Pintar Bu Daud Emang Kurang ngajar ini Nama istrinya Mikhal Ya Mikhal itu Anak Raja Talud Ya Bani Israel Di bawah Nabi Sulaiman Dan Wafatnya Nabi Sulaiman Dan lahirnya Agama Yahudi Bab satu Selesai Begitu Sudara Balik lagi Ini bab satu Ya Ini jadi review nih Jadi review Tadi keperimintaan pengurus Ustaz tolong diajarkan Cara bacaan Jadi review Gak apa-apa ya Ntar bulan berikutnya Lanjut Makanya hadir terus dong Hadir terus dong Saya lagi kurang sehat Tapi tetap aja hadir Selama gak di input Saya bilang saya hadir Insya Allah Ya Bab dua Bab dua Apa disitu Lihat yang di pojok ya Udah berubah Itu bab dua Maka bagaimana Islam di zaman Nabi Sulaiman Apa agama Nabi Sulaiman Jangan ragu-ragu Apa agama Nabi Sulaiman Baca di surat An-Namal Di surat An-Namal Ketika Ratu Bilkis Mau menikah Ratu Bilkis Cerita Berkata Aslam tu Ma'as Sulaiman Saya diislamkan oleh Nabi Sulaiman Yahudi belum muncul Belum ada Belum ada Nabi Musa Membawa agama Islam Pir'aun aja terayak Mau masuk agama Islam Surat Yunus Ayat 84 Fahiliatawakal Al-Allah In kuntu muslim Maka bertawakallah Kepada Allah Kalau kalian betul-betul Orang Islam Kata Nabi Musa Maka Islam Di zaman Nabi Sulaiman Terjadi pembangkangan Kaum Yahudi Dan kejahatannya Kaum Kaum Pembunuhan Nabi Zakaria Nabi Yahya Dan Nabi Isa Lah kok dibunuh Ini Versi Nasrani Ya Saya Cetak buku Versi Nasrani Jadi Nabi Isa Dibunuh Katanya Kalau buat kita An-Nisa 145 146 147 Lah kita Lahu Walasalabuhu Walakin Subihalahu Gak pernah dibunuh Gak pernah disalib Tapi diserupakan Suasana Jazira Arab Di bawah Yahudi Berkuasa Tuh begitu Tadi Selesai Jadi Nabi Sulaiman Wafat Muncul agama Yahudi Kenapa muncul agama Yahudi Udah Saya bahas Di bab Sebelumnya Saul 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 itu Talud Saul Kata orang Nasrani Kata kita Talud Ya Punya anak Isboshed Lalu sampailah Daud Ya Daud Adalah Mantu Ya Daud itu Mantu Saul punya Anak Ada beberapa Salah satunya Namanya Michal Dinikah oleh Nabi Daud Lalu punya Anak Sulaiman Atau Salomo Kata Yahudi Solomon Ya Kalau kata Nasrani Salomo Kata Yahudi Lalu punya Anak Ini keturunan Anaknya Terus Kepanjangan Udah saya bahas Jadi peristiwa ini Melahirkan agama baru Yaitu Yahudi Tuh Ya Lihat When King Solomon Die Ya Ini Old Statement Every Chart Ya Lihat When King Solomon Die On 930 BC Ketika Nabi Sulaiman Wafat Pada tahun 930 Sebelum Masihi Divided Kingdom Of Israel Pecah dua Kerajaan Israel Kerajaan Israel Raja Pertamanya Talud Al-Quran Suratul Baqarah Ayat 245 Ya Raja Talud Berkuasa selama Hadis Nabi 40 tahun Lalu kemudian Dilanjutkan oleh Mantunya Nabi Daud Mulai tahun 1010 Selama 40 tahun Juga Wafat Tahun 970 Dilanjutkan Nabi Sulaiman Selama 40 tahun Juga Hadis Tirmizi Kata Rasulullah Kerajaan Israel Dipimpin oleh Raja yang Masing-masing 40 tahun Pertanyaan dari Ibn Abbas Lalu Tanya lagi Lalu ya Rasulullah Berapa jarak dirimu Dengan Nabi Musa Rasulullah Menjawab Al-Fain 2000 tahun Sebagaimana Kita tahu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Lahir tahun 571 Tanggalnya 23 Bulannya April Tahun 571 Bertepatan Dengan Tanggal 12 Rebeul Awal Tahun 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 Jangan lagi Ngapeh Tahun Gajah Dari dulu Nggak Maju Tahun 53 Sebelum Hijriah Gitu Kalau dulu Orang Nggak bisa Ngitung Karena Gampang Ngitungnya Gampang Tahun 53 Sebelum Hijriah Gitu Tahun Gajah Melulu Udah dong Udah yang lewat Kita Lebih maju Begitu ya Bertepatan Dengan Peristiwa Gajah Iya Kan orang Dulu Nggak bisa Ngitung Sehingga Gampang Gampang Kakek Saya Ditanya Lahir Tahun Berapa Jawabnya Dibingung Lahir Tahun Kalau Lihat Di Paspor 1878 Lahirnya Kakek Saya Iya 1878 Lahirnya Kapan Datang Ke Indonesia Ya Budi Utomo Begitu 1908 Coba Tanya Kakek Kita Yang Udah Tua Atau Bapak Kita Yang Udah Tua Bah Abah Lahirnya Kapan Ya Sebelum Jepang Masuk Lagi Itu Iya Kan Betul Nggak Iya Kalau Sekarang Kita Bilang Begitu Rasulullah Lahir Kapan Tahun 571 Bertepatan Dengan Tahun 53 Sebelum Hijriah Kalau Diorutkan Ke Atas 2000 Tahun Maka Nabi Musa Lahir 1527 Umurnya 110 Wafat 1420 Kurang Lebih Begitu Ini Udah Kita Bahas Sampai Lahirnya Yesus Kristus Lalu Kemudian Semenjak Yahudi Berkuasa Dunia Menjadi Kacau Dia Membunuh Para Nabi Yang Tidak Cocok Dengannya Dibunuh Semenjak Ada Agama Yahudi Jadi Bukan Allah Yang Buat Agama Yahudi Siapa Yang Buat Agama Yahudi Keturunan Yahuda Udah Kita Bahas Lalu Flashback Mereka Berebut Masjidil Aqso Bangsa Assyria Mengambil Masjidil Aqso Lalu Babylonia Lalu Nebuchad Tizar Lalu Persia Kesimpulannya Kenapa Mereka Berebut Masjidil Aqso Kenapa Mereka Enggak Berebut Masjidil Haram Jawab Dapet Dapet Hadiyah Laptop Laptop Ini Boleh Dibawa Pulang Serah Bukan Punya Gue Ini Kenapa Kenapa Enggak Masjidil Haram Yang Diperebutkan Kan Udah Ada Bahkan Lebih awal Sebelum Pembangunan Masjidil Aqso Ya Itu Dia Jawabannya Berebut Peninggalan Harta Nabi Sulaiman Berebut Peninggalan Harta Nabi Sulaiman Ampe Kapan Ampe Sekarang Ampe Perang Irak Kemaren Tahun 1989 1989 Ya 1989 Ya Amerika Menyerbu Amerika Menyerbu Kota Babylonia Di Irak Dan Membawa Semua Artefak Artefak Sejarah Sampai Sekarang Perebutan Itu Dari Sebelum Masih Sampai Sekarang Karena Disanalah Sumber Original Sejarah Dan Dibawa Ke Israel Dan Dia Ada Diletak Di bawah Masjidil Aqso Yang Mereka Bersiap Untuk Pembangunan Baik Ketiga Katanya Udah Zanisya Cepat Amat Masya Allah Kita lanjutkan Pemirsa Kita Rehat Sejenak ILC Akan Kembali Setelah Pesan Pesan Berikut ini Setelah itu Kita diskusi Pak Jangan saya Melulu Yang cerita Bapak Bertanya Jawab Cara Menggunakan Chart Itu Cara Menggunakan Map Itu Insya Allah Habis Isya Kita lanjutkan Sedikit Tanya Jawab Karena Saya Harus Berangkat Ke Serang Lalu Berangkat Ke Pekan Baru Mohon Doanya Kita Lanjutkan Lagi Sedikit Lagi Ya Biar Besok Enak Saya Enggak Punya Utang Tadi Pengurus Masjid Meminta Bagaimana Cara Membacanya Ya Masjid Lakso Diperebutkan Terus Sampai Detik Ini Ya Bahkan Buru-buru Main Perebutan Amerika Pengen Buka Ibu Kotanya Di Yerusalem Pedal Jelas-jelas Ada Tel Afif Diikuti Oleh Inggris Diikuti Oleh Australia Diikuti Oleh Cina Mereka Negara Negara Jahat Sudara Sekalian Kita Lanjutin Lagi Masih Dalam Bab Dua Kita Udah Bahas Lahirnya Nabi Isa Nabi Isa Lahir Bukan Di Musim Salju Nabi Isa Lahir Di Dataran Rendah Di Musim Panas Di Bulan Agustus Kenapa Karena Ketika Buah Kurma Sedang Berbuah Lebat Dan Yang Namanya Korma Gak Ada Di Musim Dingin Pohon Cemara Katanya Pohon Kurma Bukan Di Kandang Domba Di Pinggir Sungai Bukan Di Dataran Tinggi Di Dataran Rendah Apalagi Itu Ya Berikutnya Udah Kita Bahas Dawah Nabi Isa Sampai Diangkat oleh Allah Lahirnya Gerakan Freemason Dan Illuminati Kapan Kapan Kita Bahas Termasuk Virus Wuhan 400 Yerusalem Jatuh Berganti Bangsa Romawi Raja Titus Menguasai Lalu Pemberontakan Yahudi Lalu Lahirnya Kaisar Hadrian Dan Mengusir Yahudi Dari Seluruh Tanah Yerusalem Tahun 135 Awal Mula Periode Bizantium Antara Pengusiran Ini Terjadi Pada Tahun 249 Orang Islam Tinggal Sedikit Orang Islam Hanyalah Tujuh Orang Yang Berani Solat Terang-terangan Di depan Raja Dikianus Diabadikan Dalam Al-Quran Dengan Menamakan Pemuda Kahfi Masuk Periode Bizantium Yerusalem Dikuasai oleh Konstantin Dan 325 Dan Terjadi Peristiwa Konsesi Atau Muktamar Atau Konsili Nisea Yang Kemudian Mengangkat Nabi Isa Jadi Tuhan Tahun 325 Setelah 300 Tahun Nabi Isa Nggak Aja Diangkat Jadi Tuhan Ini bukan Jelek-jelek Agama Orang Ini Kepercayaan Mereka Haram Hukumnya Kita Menghina Agama Orang Ini Saya Lagi Cerita Sejarah Nabi Isa Diangkat Dari Tuhan Tahun 325 Oleh Konstantinus Tapi Yang Angkat Paulus Yang Usul Perempuan Ibunda Konstantinus Namanya Ratu Helena Ini Sejarah Yang Mencatat Nggak Ada Yang Berbeda Pendapat Soal Ini Bab Tiga Islam Di Zaman Kekosongan Ya Karena Nabi Isa Tetap Mengajarkan Agama Islam Silahkan Dibaca Saya Minum Surat Ali Imran Ayat 52 Maka Ketika Isa Merasakan Keingkaran Mereka Atau Ban Israel Dia Berkata Siapakah Yang Akan Menjadi Penolong Untuk Menegakkan Agama Allah Man Ansari Allah Terus Para Hawaryun Atau Sahabat Setianya Menjawab Kamilah Penolong Agama Allah Kami Beriman Kepada Allah Dan Saksikanlah Bahwa Kami Adalah Orang Orang Muslim Jadi Saya Tanya Sekali Lagi Biar Cerdas Jawabannya Apa Agama Bani Israel Yes Sebagian Membangkang Yang Membangkang Ke Yahudi Nasrani Belum Belum Ada Zaman Nabi Isa Nabi Isa Belum Jadi Tuhan Di Jamannya Nabi Isa Jadi Tuhan Tahun 325 Di Jamannya Nggak Ada Yang Menuhankan Isa Bahkan Yahudi Menuduh Isa Anak Zina Menuduh Mariam Yang Suci Murni Itu Melakukan Perzinahan Dan Menyalib Ya Sudara Mustinya Mereka Musuhan Dedenkot Sampai Sekarang Kenapa Orang Islam Yang Dimusuhin Orang Islam Mengatakan Mariam Atau Bunda Maria Itu Suci Murni Sementara Yahudi Mengatakan Mariam Itu Penzina Masuk Di Akal Yahudi Menuduh Nabi Isa Itu Anak Jadah Makanya Disalib Islam Mengatakan Nabi Isa Itu Mulia Dan Kita Menunggu Kedatangan Nabi Isa Ya kan Menunggu Nggak Menunggu Kata Rasulullah Nanti Kalian Tawaf Di Antara Kalian Ada Orang Yang Lebih Tinggi Rata-rata Dari Kalian Kulitnya Putih Bersih Kekuning Kuningan Rambutnya Panjang Berurai Seperti Basah Tapi Tiada Air Yang Menetes Dari Rambutnya Dialah Nabi Isa Dia Bersyahadat Dan Kemudian Kalian Menyaksikan Mekah Dipimpin oleh Hijaz Tiga Orang Yang Tidak Cakap Perbendaharaannya Lalu Kalian Akan Menemukan Seorang Namanya Seperti Namaku Nama Ayahnya Seperti Nama Ayahku Ayahnya Seperti Nama Ayahku Anaknya Namanya Seperti Namaku Dan Nama Ayahnya Seperti Nama Ayahku Kalian Akan Berbaiat Dengannya Kurang Lebih Tiga Ratusan Orang Di antara Makam Eh di antara Apa Hajar Aswad Dan Makam Ibrahim Dan Pintu Daripada Kaabah Multazam Di antara Situlah Lalu Kalian akan Berbayat Padanya Itulah Akhir Zaman Dan Kita pun Menanti Kedatangan Nabi Allah Isa Kita Hormati Gitu Orang Yahudi Ya Rob Kenapa Kita yang Dimusuhin Kenapa Kita yang Dimusuhin Kenapa Mereka Berkomplot Terakhir Suasana Kaabah Di zaman Kenabian Nggak ada Pra-Islam Kalau ada Buku yang Mengatakan Zaman Sebelum Islam Tanya Kapan Sebelum Islam Tanya Kapan Islam Itu Kapan Pra-Islam Pra-Islam Kapan Pra-Islam Kapan Pra-Islam Agama Islam Tetap Di sisi Allah Kapan Pra-Islam Jangan Ngimpi Kalau Ngomong Apalagi Kalimat Yang Diciptakan Oleh Senokur Kronye Islam Menyempurnakan Agama Agama Sebelumnya Eh Nggak Nyambung Nggak Nyambung Islam Itu Islam Yang Dibawa Nabi Muhammad Melanjutkan Nabi Isa Waizkala Isa Benu Maryam Ya Bani Israel Ini Rasulullah Ilaikum Musaddiqal Lima Baina Yadaya Minat Taurat Pamubasyiram Birasulin Yakti Mimbak Di Ismuhu Ahmad Atau Muhammad Risannya Nasrani Memanggil Nabi Ahmad Risannya Yahudi Memanggil Nabi Hamdud Kita Memanggil Muhammad Sama Risannya Yahudi Memanggil Abraham Risannya Orang Kristen Mengatakan Abraham Risannya Orang Islam Memanggil Ibrahim Sama Risannya Orang Yahudi Berkata Moshe Risannya Orang Nasrani Berkata Moses Risannya Orang Islam Berkata Musa Risannya Orang Yahudi Berkata Salomo Risannya Orang Nasrani Berkata Solomon Risannya Orang Islam Berkata Sulaiman Sama Gak ada masalah Jadi pra kenabian Bukan pra islam Lalu pernikahan nabi dengan Khadijah Tahun 596 bulan September Kita ingetin tuh Bulan pernikahan nabi Jadi kita jangan cuman peringatin Maulid nabi doang Jangan cuman peringatin isra' mi'rat doang Jangan cuman peringatin nuzul quran doang Jangan cuman peringatin Tahun baru islam doang Ini masjid da'u salam Harus bikin peringatan perang badar Betul? Bikin dong Peringatan perang uhud Bikin Peringatan terbunuhnya Umar bin Khattab oleh Ibn Muljam Bikin Jadi tiap bulan ada peringatan Bikin peringatan tewasnya Ali Di tangan Ibn Muljam Kalau Umar bin Khattab Siapa? Pembunuhnya? Abu Lu'lu' al-Firouz Bikin Bikin Belum pernah Masjid Darussalam Bikin Peringatan pernikahan nabi dengan Khadijah Beuh Indahnya kayak apa Jadi terbuka mata lebar Kurang ajar loh Bilang nabi Muhammad miskin Nebeng sama janda kayak Kurang ajar Kenapa? Karena nabi dengan Khadijah itu Lebih kayak Rasulullah Rasulullah membawa 200 ekor unta Dari usia umur 12 tahun Semua nitip sama dia Khadijah nitip Abu Bakar nitip Siapa lagi? Abu Jahal nitip Abdurrahman bin Auf nitip Seperti sebutlah Carefour misalnya Carefour itu Sayatmas nitip Uni Nefer nitip Indomi nitip Kopi Kapal Api nitip Pokariswet nitip Tebotosostro nitip Nitip Maka nabi juga begitu dong Pikirannya Nabi itu carefour yang berjalan Lebih kayak siapa coba? Ya nabi lah Berapa jumlah pembantu nabi Pada waktu nabi umur 25 tahun? Siapa yang tahu? Berapa pembantunya Waktu nabi umur 25 tahun? Waktu mau menikah dengan Khadijah 32 orang Kaya raya itu anak muda Ya Berapa emas kawin Yang diberikan kepada Khadijah 512 keping emas Ente berapa? Seperangat alat sholat Ya Bagaimana mau ngalahin nabi? Belum cukup sampai disitu Kendaraan yang paling mahal zaman itu tuh Ontak betina Yang di bawahnya Lebih murah lagi Ontak jantan Lebih murah lagi Kuda jantan Lebih murah lagi Kuda betina Paling murah Kelejai Ya Gak dianggap laki dan perempuan Pokoknya keledai Itu lima level tuh Kendaraan pada zaman dulu Orang zaman dulu Kayaknya sama Seperti orang sekarang Berapa banyak mobilnya Berapa banyak yang dikawal Berapa banyak pengawalnya Tuh ciri-ciri orang kaya sekarang Orang dulu juga begitu Berapa banyak ontak betinanya Berapa banyak budaknya Nabi 32 orang Di umurnya 25 Gimana gak kaya tuh Anak muda Memberikan mas kawin Kepada khadijah 40 ekor Unta betina Kalau kita urutkan Mobil sekarang Paling murah Ya mungkin apa Agia Gitu lah Avanza Gitu Mungkin Innova Gitu lah Nissan Gitu kan Naik dikit Kuda jantan Fortuner Sama dibawa tadi BMW Mungkin gitu ya Mercy Gitu lah Naik sedikit Untak jantan Mungkin Alphard Begitukan ya Naik Paling mahal Untak betina Zaman sekarang Rolls Lamborghini Gitu kan Rasulullah Ini apple to apple Pak Rasulullah menikah Memberikan mas kawin Kepada khadijah 40 ekor Unta betina Siapa Termahal Tercatat Sampai sejarah Sampai sekarang Tidak ada Seorang laki-laki Yang berani Memberikan mas kawin Kepada istrinya 40 roll royce Solo ada Nabi Muhammad Gak ngerti sejarah Bilang Nabi miskin Sedokur keronya Yang bilang Nabi miskin Sudara Rasulullah Kaya raya Pedagang yang hebat Yang sukses Semua orang nitip Rasulullah itu Bangkir pertama Di dunia Kenapa Karena semua orang Kalau jalan keluar Keluar kota Titip duitnya Ke Rasulullah Rasulullah itu Kepala pegadaian pertama Tapi mengatasi masalah Tanpa masalah Kenapa Karena semua orang Kalau mau jalan keluar kota Titip barang berharga Gimana nih Titip barang berharga Di rumah Rasulullah Waktu hijrah Dari Mekah Ke Madinah Itu Rasulullah Menitipkan semua Barang-barangnya Kepada Saidina Ali Sampai kata Saidina Ali Gak ada tempat Kenapa Karena semua Penuh barang-barang Orang-orang yang nitip Sama Rasulullah Ini orang Kaya raya Enak Kajir Bilang Nabi Miskin Nikah dengan Janda kaya Ulang ajar Khadijah mulia Khadijah tul kubro Wardah tul kuraish Juga orang Bangsawan dan kaya Tapi masih lebih Kaya Rasulullah Kenapa Karena pada waktu Ibunda datang Ibunda susu ya Halimatu Sa'diah Datang Dikasih lagi sama Nabi 70 ekor Untak betina lagi Kira-kira Kalau sebegitu banyak Untak betinanya Untak jantannya berapa Kira-kira Kudanya berapa Kira-kira Kaledainya berapa Sepandangan mata Tuh Rasulullah S.A.W Kasih tahu Anak-anak kita Di rumah Biar dia paham Biar dia bangga Sama Nabinya Jangan bilang miskin Keturunan budak Ya Rob Nabi Akhirnya Dia sedekahkan Semua hartanya Untuk perjuangan Sampai habis Begitu Nabi Jangan datang Hati-hati Dosa besar Begitu Wah amplopnya Gede Ini datang Ya kayaknya Cemen Enggak Haram Mengapain dagang agama Biar teman-teman Diviralkan Biar semuanya Menyadari Gitu loh Nggak ngepek Buat kita pak Yang datang penuh Semangat Kagak Yang datang Sepuluh orang Nggak semangat Demi Allah Kagak Kagak ngepek Mau datang Sepuluh Kayak seribu Kayak sejuta Nggak ngepek Tugas kita Cuma menyampaikan Agama Fasakir Dijemput sama Alphard Sama Ojek Nggak ngepek Paling kelepek Kalau hujan loh Iya kan Ini peringat Silalkan Nggak apa-apa Semua Biar semua Menyadari Begitu loh Kita Daki itu Begitu Lillahi ta'ala Aja udah semua Tadi saya ke Sentul Masya Allah Ampe saya foto Medannya Medan ampe saya foto Cuma jalan setapak Bukan bangga Bukan sok tau Tapi saya foto Ya Allah Ampe begini gue Tuh Barusan ini Sebelum kemarin Belum sebelum kemarin Barusan Saya bilang Buset dah Tuh Bentar lagi nyemplung Gue berjurang Dimane Nanya-nanya Undang Dimane Di sentul Sentul Oh iya deh Ntar dari sentul Ke cibubur Ayo Jalan deh kita Naik datsun Eh ya Allah Sentulnya bukan sentul ini Begitu Begini gitu Tinggal Begini jurang Gue bilang Ya Allah Ya Ribi Gue masih pengen punya Umur panjang Buat ceramah Astagfirullahalazim Kita Akhiri Sampai Cerita Gadis Aisyah Tentang Abu Bakar Ya Sa'dan Allah Wa'ayyakum Majimain Silahkan Kalau ada yang bertanya-jawab Fadwal silahkan Ada yang tanya Alhamdulillah Gak ada Bilahi Taufiq wal Hidayah Cepetan Gue mau keserang Cepetan Alhamdulillah 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 Ingetin saya Ustadz Bulan depan Kalau ya Telepon ya Bulan depan Bab 3 Bab 3 Poinnya yang ke 4 Ya Bab 3 Poin yang ke 4 Kita masih panjang pak Lihat aja babnya tuh Waduh Babnya bab Masih 9 bab 9 bab Makanya terus ngaji 9 bab Ntar Dapet ijazah dari saya Dijasahin sama saya Ya Dapet ijazah Ini 4 SKS loh 4 SKS Baik Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan pengertian yang utuh Buat kita Dan Allah satukan kita Terus Allah kompakin Indonesia Ya Allah kompakin terus Dari Aceh sampai Papua Kita doain Presiden Menjadi mu'min mutakin Ya Indonesia udah parah banget dah Kecuali kalau Presiden kita Berani Berkata Yang tegas Kepada orang-orang yang jahat Terhadap Indonesia Jiwasraya belum kelar Harun Masiku belum ketemu Asabri muncul lagi Dan banyak kasus-kasus korupsi Yang membuat rakyat sengsara Udah semestinya Orang-orang ini ditangkap semuanya Ya ditangkap Ya Seperti yang terjadi di Saudi Arabia Ya Semua yang korupsi Hatta satu real Ditangkap Dikumpulin semua di hotel Suruh balikin Kalau gak dimatikan Begitu kan Dikumpulin di hotel semuanya Bukan di Yang mana Bukan di penjara Ya Tapi orang kan tersiksa Cepetan Balikin dikasih waktu Balikin Kalau kita mesti begitu tuh Mustinya tuh Kita doain aja Semoga Jokowi mampu Berbuat seperti itu Amin Semoga yang niat jahat Dengan Indonesia Allah hancur Leburkan Semoga yang niat jahat Dan memecah belah Indonesia Allah binasakan Semoga yang niat baik Untuk NKRI Allah kuatkan Dan Allah ganggamkan Semoga yang niat jahat Kepada para alim ulama Kepada para habaib Allah binasakan Sebinasa-binasanya Semoga yang niat baik Kepada alim ulama Kepada habaib Wabil khusus kepada Habib Rizik Allah kuatkan Iman dan Islamnya Kita berdoa Kita suratul fatihah Allah kuatkan Indonesia Sampai nanti Negara kesatuan Republik Indonesia Hendak dipisah Kita berdoa terus Sama Allah Supaya tetap Allah satukan kita Dengan banyaknya Peringatan-peringatan Seperti ini Akan Allah kuatkan Indonesia Allah yang berjanji Kegel bakal Allah mengingkari janji Kalau sekiranya Pendiduk satu kampung Satu negara Satu negara Satu negeri Allah ya Amanu wa taqaw Beriman bertakwa La fatahna alaihim Barokati Minas sama'i wal ad Akan kami curahkan Keberkahan Yang datang dari langit Dan dari bumi Akan Allah kuatin Yang namanya keberkahan Rezekinya juga Kesehatannya juga Virus Kagak bisa Mengkacaukan Indonesia Uang dolar Apa semua Enggak bisa Mengkacaukan Indonesia Kenapa Karena kita lebih banyak Orang yang beriman Dan bertakwa kepada Allah Caranya gimana Masjid Pengurus masjid Tanggung jawab Satu Undang yang baik Yang berakhlakul karimah Jangan menebarkan permusuhan Jangan ngata-ngatain Lo bit ah Lo bit ah Lo bit ah Jangan Lo kafir Lo kafir Lo kafir Jangan Bom-bom bunuh diri Jangan Siah 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 Jangan Siah Si B Si C Jangan Intinya apa Tetap yang Sesuai dengan Yang telah ditetapkan Yaitu yang berakidah Ahlo sunah Wal Jamaah Itu yang mesti kita pegang Jaman sekarang hari ini Yang sama-sama menghormati Suku Agama Kebudayaan Ras Dan sebagainya Adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk Indonesia Di luar sana sukunya Satu Dua Atau tiga Atau empat Paling banyak Seperti Afganistan Misalnya Indonesia 714 suku Di luar sana bahasa satu Satu Arab Bahasa Arab Satu Inggris Bahasa Inggris Satu Australia Bahasa Inggris Indonesia 630 bahasa Mereka gak dipisahkan apa-apa Berantem Satu wilayah Kita 13 ribu pulau Gak berantem Ini karunia Allah Kalau kita masih berantem terus Masih gak kompak terus Entar Allah cabut Nikmat itu Dan jadilah kita berpecah belah Karena itu Saudaraku Yuk Al-Fatihah kita Kita tunjukkan Bahwa NKRI Mesti tetap ada Buat kita Anak kita Cucu kita Buyut kita Sampai akhir zaman Sampai hayat di kandung bandan Sampai kiamat Kalau perlu Indonesia Menjadi contoh Menjadi contoh Buat semua negara Gak ada Yang punya tiga waktu Tapi kompak Kecuali Indonesia Gak ada Yang punya 714 suku Tapi kompak Kecuali Indonesia Gak ada Yang punya 630 bahasa Kecuali Indonesia Gak ada Yang terpisah-pisah 13 ribu pulau Tapi tetap Dari Aceh sampai Papua Insya Allah Kompak Ini nikmat Allah Yang kita Syukurin Kita baca Al-Fatihah Allahumma Amin Semoga Allah Kuatkan Indonesia Amin Subhanallah Assalamualaikum 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 Assalamualaikum